beliau minum ini katanya satu kali minum itu langsung sembuh gitu teman-teman nah ini obat herbalnya nih bahannya itu terbuat dari daun sirsak teman-teman daun sirsak dan ditambahkan dengan daun salam bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to mister nazar channel mengulik rambuan tradisional langsung dari sumbernya di video kali ini saya sedang berada di dusun batu jurung desa sinargalih kecamatan lemah sugih majalengka dan disini saya menemukan sebuah rumah yang jaraknya cukup jauh dengan tetangga dan dikelilingi oleh kebun-kebun nah tadi saya sudah ketemu dengan pemilik rumah ini dan katanya kalau misalkan terserang-terserang penyakit beliau selalu menggunakan ramuan herbal tanpa datang langsung ke dokter puskesmas atau apotek karena jaraknya jauh sekali saya perhitungkan dari sini kalau ke dokter itu mungkin ada sekitar 5 kilometer alhasil beliau selalu mencari tanaman yang bisa mengobati sakitnya tersebut sakitnya itu adalah rematik teman-teman dan rematik ini kalau tidak disembuhkan itu akan semakin tambah parah dan khususnya buat para laki-laki dia bisa mengganggu ke kondisi tubuh tentunya kalau misalkan mau berhubungan dengan pasangannya nah teman-teman obat rematik apa yang biasa digunakan oleh pemilik rumah ini kita akan melihat bahan-bahannya dan saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya dan teman-teman disini saya membawa dua jenis herbal juga yang pertama ada minyak oles ajaib teman-teman nah minyak oles ajaib ini cocok banget buat para laki-laki yang ingin hubungan suami istrinya semakin mantap teman-teman karena ini khasiatnya lengkap sekali bisa untuk meningkatkan kemampuan dan bisa untuk mengobati teman-teman nah khasiatnya itu untuk memperjumbo dan menambah lama hubungan ini bahan-bahannya berasal dari narasumber yang sudah menjelaskan ya ada yang terdiri dari daun jarak ginseng pasang bumi fermentasi teh dan komposisi yang lainnya khasiatnya pun bukan untuk menambah ukuran menambah lama hubungan kemudian untuk menambah kerasnya gitu teman-teman juga untuk mengobati tembakannya terlalu cepat keluar teman-teman dan teman-teman juga bisa tanyakan juga khasiat lainnya karena ini super lengkap sekali saking lengkapnya dan saking berhasiatnya ini sudah terjual lebih dari 4.000 botol dan penggunanya pun bukan hanya dari Indonesia tapi luar negeri juga buruan pesan sebelum kehabisan teman-teman nah terus ada satu lagi nih teman-teman namanya jamu ginseng Mas Edi nah jamu ginseng ini sama juga dari narasumber warga lokal yang pernah saya temui jamu ginseng ini khasiat utamanya itu menambah lama hubungan yang kita sudah coba ya bagaimana reaksinya ternyata reaksinya itu sampai 40 menit gak kelar-kelar teman-teman bahkan mampet ini digunakan oleh orang Malaysia dan selain itu juga banyak pengguna-pengguna lain yang mengakui kehebatan dari jamu ginseng ini dan jamu ginseng ini selain untuk menambah lama hubungan bisa juga untuk meningkatkan stamina bisa untuk memperbaiki fungsi hormon meningkatkan nafsu makan dan banyak lagi manfaat yang lainnya pokoknya kalau minum ramuan ini setiap hari pasti kondisi tubuh akan fit dan terjaga kesehatannya satu lagi ada jamu 40 bahan dan ini yang banyak disebutkan oleh para narasumber ya karena khasiatnya yang sangat lengkap tapi banyak narasumber yang tidak tahu kesemua jenis 40 bahan ini tapi kita temukan namanya Pak Oban dan beliau mengumpulkan bahkan memasarkan jamunya tersebut bisa untuk mengatasi asam urat, termatik, pegalinu dan menjaga kesehatan tubuh yang lainnya oke teman-teman kalau begitu kita langsung saja menuju bahan-bahannya tersebut untuk mengobati sakit termatik. Nah teman-teman disini saya bersama nenek Sri Fujiya akan menjelaskan bahan-bahan untuk mengobati rematik berdasarkan pemilik rumah ini namanya Ibu Gina teman-teman Ibu Gina beliau terserang sakit rematik di usia 40 dan sudah 4 tahun masih merasakan rematik tetapi bisa diatasi dengan hanya sekali minum bahannya apa saja kita lihat kesini. Nah menurut Ibu Gina ramuan yang selalu beliau minum ini katanya satu kali minum itu langsung sembuh gitu teman-teman. Nah ini obat herbalnya nih bahannya itu terbuat dari daun sirsak teman-teman. Daun sirsak dan ditambahkan dengan daun salam ya daun salam. Nah saya tanya cara bikinnya gimana Bu? Cukup ambil tujuh lembar daun sirsak dan daun salam kemudian rebus dengan air tiga gelas ya. Dengan air tiga gelas kemudian direbus sampai menyisakan satu gelas saja. Minumnya kapan pagi hari itu diminum habis dan alhamdulillah katanya rematiknya itu bisa teratasi dengan ramuan herbal ini. Luar biasa ya bahan-bahannya ada daun salam apalagi banyak tersedia di warung sekali minum langsung teratasi gitu. Sakitnya itu katanya rematiknya di sini gitu dan alhamdulillah bisa sembuh. Nah teman-teman kalau misalkan terserang sakit rematik bisa dicoba ramuan ini mudah-mudahan cocok gitu ya. Daripada menggunakan obat-obatan medis terlalu sering gitu ya bisa mengakibatkan efek samping dan tentunya harganya yang cukup mahal gitu. Jadi ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi rematik teman-teman semua. Kalau misalkan sakit rematik terutama pria bagaimana mau bisa membahagiakan pasangan gitu ya. Oke cukup sekian teman-teman penjelasan tentang obat herbal yang terbuat dari daun sirsak dan daun salam. Saya Mr. Nazar dan Nazar Spujiya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Seberang menit ya Kak.